Mantan Wakil Wamenkumham Deni Indrayana semakin hari semakin menunjukkan hal-hal yang provokatif. Usai menyampaikan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi bakal memutuskan sistem pemilu tertutup, kini Deni kembali menyampaikan hal serupa. Diketahui, Deni mengaku mendapatkan informasi bahwa Baca Pres Anis Baswedan bakal segera ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan kasus tindak pidana korupsi. Hal ini dicuitkan pada Twitter pribadinya pada Rabu, 21 Juni 2023. Politikus PKB, Umar Hasibuan berharap ada ketegasan dari aparat kepolisian dengan tidak membiarkan Deni yang dianggap selalu membuat kehebohan. Caleg partai PKB daerah pemilihan Jambi ini bahkan meminta polisi segera memanggil Deni Indrayana. Terima kasih telah menonton!